Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo menggelar Lomba Fashion Show Daur Ulang Sampah Plastik 2024 dengan tema Pelajar Kreatif Menuju Indonesia Emas yang berlangsung pada Sabtu malam 30 November 2024 di Merdeka Convention Hall Palopo. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kreativitas generasi muda dalam mengelola sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Lomba ini diikuti oleh peserta dari berbagai kategori, antara lain kategori TK, Putra, TK Putri, SDA Putri, SDB Putri, dan kategori SMP. Peserta menunjukkan berbagai kreasi busana yang terbuat dari bahan daur ulang sampah plastik dengan desain yang unik dan menarik, memberikan pesan pentingnya pengelolaan sampah untuk lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, Emir Nugraha Salam mengatakan, acara ini bukan hanya tentang fashion show, tetapi juga tentang mengedukasi para pelajar mengenai pentingnya darulang sampah plastik. Ia berharap melalui lomba ini, anak-anak dapat lebih kreatif dan peduli terhadap isu lingkungan. Emil Nugraha Salam juga mengungkapkan harapannya agar kegiatan seperti ini bisa menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan kota Palopo yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Kegiatan ini berjujuan untuk mengeksplorasi bakat anak-anak dalam fashion show. Selain itu, kegiatan ini membiasakan anak-anak bersosialisasi dengan sesama beserta dari fashion show. Kegiatan ini juga dapat menunjang bakat bagi para siswa, baik itu dari tingkat SD maupun sampai tingkat SD. Harapan kami untuk kepada pemenang dari Festival Daulang Sampah Plastik ini dapat dilimitasi kepada seluruh masyarakat, terutama di lingkungan sekolah masing-masing. Acara ini juga disambut baik oleh para orang tua dan masyarakat setempat yang antusias menyaksikan karya-karya para peserta. Lomba fashion show Daulang Sampah Plastik ini mendapat dukungan penuh. Dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, serta mempromosikan pentingnya pengurangan sampah plastik di kalangan pelajar dan masyarakat luas. Dengan suksesnya acara ini, DLH Kota Palopo berharap lomba semacam ini dapat digelar secara rutin untuk lebih memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilyia, Sriya TV mengabarkan.